Assalamualaikum, hai semua Hari ini proyek akhir pekan mau membuat Roti Canai Kalau mau tau gimana cara bikinnya Tonton terus video ini sampai habis ya Bahan-bahan yang diperlukan 150 ml susu cair hangat 1 butir telur 400 gr terigu 50 ml minyak makan 1.5 sendok teh garam 1 sendok teh gula pasir Kemudian ini minyak untuk merendam adonan Dan juga secukupnya mentega untuk olesan Cara pembuatannya Pertama-tama kita campurkan garam ke dalam tepung terigu Kemudian disisihkan dulu Kita ambil wadah besar Kita pecahkan telur Minyak makan Gula pasir Dan susu cair hangat Selanjutnya kita aduk Sampai tercampur Setelah tercampur rata Kita masukkan terigu yang sudah kita kasih garam tadi Masukannya sedikit-sedikit ya teman-teman Jangan langsung semua Ini nantinya akan kita ulenin dengan tangan Jadi jangan disemuain tepungnya Cukup sampai kalis aja Ini karena sudah berat adonannya Jadi kita lanjutkan dengan tangan Tangannya sudah cuci ya teman-teman Ini kayaknya sudah cukup ya teman-teman Jadi ini sisanya segini Mungkin sekitar 20 gram Ini tidak saya pakai lagi Jadi adonannya itu cukup sampai dia tidak lengket di tangan aja Nah adonannya jadi seperti ini ya teman-teman Nggak perlu diadon sampai kalis elastis yang seperti kita membuat donat Tapi dia sudah tidak lengket di tangan Ini sudah bisa dipakai adonannya Sekarang adonan ini kita bagi menjadi beberapa bagian Nah sekarang adonan ini kita bulat-bulatkan Sekitar 1,5 kali besar dari bola pingpong Atau sesuai selera teman-teman Kalau mau besar nanti roti canainya Boleh lebih dibesarin Nah jadinya segini Kita masukkan aja lagi ke wadah yang bekas tadi Kemudian kita tuang dengan minyak goreng Sampai adonannya tertutup Nah minyak gorengnya hanya sampai batas adonan saja ya Nggak perlu lebih-lebih Setelah itu kita diamkan ini selama kurang lebih 1 jam Jangan lupa ditutup dengan serbet bersih ya Sekarang kita tunggu selama 1 jam Nah teman-teman ini sudah 1 jam Sekarang kita buka Dan siap untuk dibentuk ya Ambil satu adonannya Kemudian dipipihkan setipis mungkin Teman-teman bisa pakai rolling pin Tapi saya mau pakai tangan aja Jika tangan kita sudah bersih ya Jadi tujuannya direndam dengan minyak makan adalah Supaya saat ditipiskan seperti ini Adonan ini menjadi lebih lentur Ini ada yang robek nggak apa-apa ya Oke Setelah itu Setelah itu kita bisa oles dengan margarin Terus ke seluruh permukaan adonannya Nah setelah itu Kita gulung dari sini Setelah panjang seperti ini Kita bentuk seperti huruf S Dengan cara kita gulung bagian atasnya ke arah kanan Setengah saja Kemudian yang ini kita gulung ke sisi kiri Setelah membentuk huruf S seperti ini Kita tangkupkan keduanya Kemudian kita tekan-tekan Dan ini sudah selesai Sudah bisa kita panggang di atas teflon Jadi sebelum kita panggang di atas teflon Kita biarkan begini aja nggak apa-apa Nah lakukan langkah seperti tadi Sampai adonannya habis Nah ini dia hasilnya yang sudah dibentuk Teman-teman sebenarnya bisa lebih cepat mengerjakannya ini Jika berdua ya Biasanya saya yang bentuk Itu suami saya yang langsung manggang di atas teflon Sekarang sudah siap dibentuk semua Saatnya kita panggang Pertama-tama Beri margarin Setelah itu kita masukkan adonannya Sambil ditekan-tekan Sambil ditekan-tekan Ini teman-teman kalau mau disimpan Bakarnya manggangnya cuma sampai selesai matang aja Jadi nggak perlu sampai coklat banget Pokoknya dia sudah membentuk lapisan kerasnya Itu sudah bisa disimpan di dalam kulkas Kalau mau lebih lama lagi tahannya bisa disimpan di dalam freezer Ini karena mau dimakan langsung jadinya saya matangkan saja Nah ini dia hasil roti cana yang sudah jadi Yang sudah matang Biasanya ini bisa dimakan bersamaan dengan gulai kambing Atau bisa juga dimakan dengan Kental manis Gula Anak-anak saya biasanya suka pakai selai Nah jadi bisa dimakan dengan apa aja ya Nggak harus dengan gulai kambing Kalau teman-teman ada yang tahu Berapa biasanya harga roti cana ini Bisa ditulis di kolom komentar ya Karena jujur aja kami belum pernah beli Dulu mertua saya sering beli Tapi semenjak kita bisa bikin sendiri Udah nggak pernah beli lagi Dan udah nggak tahu berapa harga roti cana ini Jadi kalau teman-teman ada yang tahu Bisa bantu komen di bawah Nah roti cana yang saya buat ini Teksturnya lembut banget Dan kelihatan banget serat-seratnya Dan ini wajib banget kalian coba Karena resepnya mudah dibikin Dan juga bahan-bahannya sangat terjangkau Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa like, komen, share Dan jangan lupa juga untuk subscribe Untuk video-video berikutnya Sampai jumpa 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 Sampai jumpa